berbicara mengenai perkembangan teknologi otomotif tentu kita saat ini sering melihat berita membaca berita dan juga menengahkan berita melalui media online bahwa teknologi otomotif beralih dari teknologi berbasis bahan bakar minyak ke arah berbasis teknologi listrik jadi saat ini di seluruh dunia elektrifikasi itu sedang berlangsung karena kenapa? inovasi teknologi di industri otomotif itu semua mengarah kepada mobil listrik mobil listrik akan menjadi kebutuhan setiap orang mulai saat ini walaupun tren itu sudah berlangsung lebih dari 5 tahun perusahaan-perusahaan otomotif di seluruh dunia itu akan mengubah line produksi mereka dari mobil berbahan bakar minyak ke arah mobil berbahan bakar kita mengatakan energi listrik yang lebih mudahnya untuk dipahami memang pada saat ini kendalanya adalah harga mobil listrik itu mahal tetapi dengan banyaknya pabrikan otomotif di seluruh dunia dan juga penjualan yang terus meningkat tentu akan membuat harga mobil listrik akan semakin murah dan juga terjangkau pada akhirnya akan terjadi titik temu antara produksi dan juga harga jual sehingga kos akan semakin berkurang dan penjualan bisa meningkat biaya produksi tentu akan lebih murah untuk saat ini dibandingkan 5 tahun yang lalu karena kesadaran konsumen untuk memakai kendaraan listrik itu sebagai meningkat bahkan saat ini bukan hanya mobil listrik saja yang menjadi banyak pilihan utama bagi konsumen sebagai pemakai kendaraan umum atau transportasi umum seperti bis juga saat ini kota-kota besar di seluruh dunia itu mengarah kepada bisnis trik dengan biaya yang lebih murah perkembangan ini akan berlangsung sampai 25 tahun ke depan setelah 25 tahun ke depan akan ada teknologi baru yang mungkin jauh lebih canggih karena kenapa? pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas dalam menemukan sebuah inovasi teknologi hal itu wajar karena manusia akan selalu menciptakan hal yang baru yang lebih maju ya kita bisa mengatakan yang lebih inovatif dibandingkan penemuan sebelumnya pabrikan-pabrikan otomotif juga banyak bermunculan seperti saat ini kita lihat dalam industri mobil listrik China menjadi salah satu pemain utama di samping Amerika dan Korea Selatan berapa banyak nanti produk-produk China juga akan menyebut pasaran global sementara ini brand yang banyak diketahui orang adalah Tesla Hyundai Hyundai INX Series dan juga D-Audi tiga brand ini adalah salah adalah brand yang paling populer saat ini untuk kendaraan seri listrik tetapi dalam dua tiga tahun ke depan hampir semua brand otomotif akan memproduksi mobil listrik jadi mobil listrik akan menjadi kebutuhan dan ini pasar ini sampai 25 tahun mendatang akan terus tumbuh setelah itu akan ada teknologi baru yang kita belum tahu seperti apa tapi tentu akan lebih canggih dari yang teknologi sekarang ditemukan jadi dunia saat ini membutuhkan lebih banyak mobil listrik pertama bukan hanya sebagai teknik industri yang kedua ini berkaitan dengan penelamatan lingkungan hidup walaupun ada yang mengatakan bahwa sejumlah ilmuwan mobil listrik juga tidak 100% bebas dari energi fosil karena kenapa listrik yang digunakan khususnya di negara berkembang itu juga masih banyak yang memakai tenaga dari fosil energi fosil seperti minyak bumi dan batu barah tetapi intinya adalah mobil listrik maku mengurangi polusi di jalan raya ini akan menciptakan sebuah kota yang nanti sehat sebuah kota yang green ya sebuah green jadi kota ini bisa mengarah kepada zero emission jadi benar-benar polusinya akan mengarah ke nol dan ini sangat bagus ya untuk kesehatan para warganya inilah pendapat saya mengenai kenapa mobil listrik ini akan menjadi trend mulai saat ini sampai 25 tahun mendatang saya sepeng dato dari global strategis terima kasih banyak